di video bagian pertama sudah bisa dilihat ya bagaimana kita mulai dari miling membuat pocket hole sampai dia merakitnya sekarang bagian kedua kita akan melanjutkan videonya ya tonton terus sampai habis ya setelah ini selesai kita rakit sekarang kita bisa menghitung dimensi akhir dari bagian atas dan bagian bawah bedanya bagian atas dan bagian bawah hanya terletak di panjangnya yang di atas panjangnya 45 cm yang di bawah panjangnya 46 cm tapi mereka memiliki lebar yang sama pertama-tama sebelum kita memotong lebarnya kita akan potong dulu bagian panjangnya untuk ke bagian atas dan bagian bawah bagian atas kita akan pakai ini plywood jati belanda 8 mm dan untuk yang bagian bawah kita akan pakai ini hanya plywood 3 mm pertama kita potong dulu panjangnya baru kita potong ke lebar akhirnya mari kita kerjakan ini plywood untuk yang bagian bawah yang panjangnya 46 cm lalu diatur fence-nya untuk panjang 45 cm dan langsung dipotong untuk bagian atas 45 cm dan terakhir fence-nya diatur ke lebar akhirnya dan keempat bagiannya dipotong ke lebar akhir ini bagian terakhir yang harus dipotong yaitu kita memotong tinggi untuk tinggi dari photobox-nya karena lebarnya ini sudah lebih kurang 40 cm hampir sama dengan lebar photobox yang dibikin yaitu 40,3 jadi lebarnya tidak saya potong lagi tapi saya hanya memotong sesuai tingginya saja ya mari kita potong ya inilah semua bagian-bagian dari photobox yang dibutuhkan ya ini kedua yang ini adalah frame untuk tingginya atau bagian sampingnya yang ini frame yang lebih kecil dari yang bawah ya ini lebih kecil 1 cm dari yang bawah yang lebih kecil itu adalah untuk yang bagian atas yang bagian panjangnya yang 46 cm itu untuk bagian bawah dan ini adalah panel untuk bagian bawah ini panel untuk bagian atas dan ini adalah bagian penutup belakang terakhir yang harus dibuat adalah tinggal bikin lubang di tengah di tengah yang panel atas karena mana tahu kita mau memfoto objek dari atas jadi kita butuh di atasnya itu terbuka ya ya sekarang kita akan melubangin di tengah ini lebih kurang diameternya 10 cm pertama kali kita lakukan adalah mencari titik tengahnya dengan saya dengan cara menarik garis dari diagonal ke diagonal ketemulah titik tengahnya lalu dengan paku yang akan menjadi sumbu putar dari router saya paku di tengahnya lalu dicabut jadi ada lubang seperti ini ini persiapan untuk si kayunya kemudian kita persiapkan untuk si router ya sekarang si router ini adalah si matanya mata router straight 5 mm dan ini adalah sumbu putarnya jaraknya lebih kurang 5 cm jadi pada saat diputar bikin dia diameter 10 cm nanti si paku itu akan dimasukkan ke dalam paku ini ya ke dalam lubang disini oke sekarang mari kita bolongin ya jangan lupa kayunya diklaim dulu ke mejanya supaya kayunya nanti tidak lari lalu kita masukkan ini si paku ke dalam lubangnya ya setelah masuk saya akan menurunkan mata roternya sedikit demi sedikit mungkin 3 mm putar satu lingkaran penuh lalu saya turunkan lagi putar satu lingkaran penuh sampai dia tembus ya jadi jangan langsung dipotong sekaligus seluruhnya karena bisa membuat matanya patah atau matanya lebih cepat tumpul karena dia panas bergesekan sedikit demi sedikit saja ya bismillah ini mata roternya mulai diturunkan sedikit lalu dikencangkan penguncinya dan dilakukan pemotongan satu lingkaran penuh lalu dibuka kuncinya diturunkan lagi 3 mm dan dikunci kembali dan begitu dilakukan seterusnya sampai tembus ya nanti kita akan rapikan lagi dengan amplas dengan selesainya bikin lubang ini maka selesai semua bagian-bagian yang harus dipotong dan harus dilobangin berikutnya kita akan mempersiapkan untuk finishing dan merakit akhirnya ya ini semua sudah selesai untuk dirakit awal yang ini sudah selesai dirakit awal lemnya sudah kering yang ini semua sudah dipotong ke dimensi akhir sekarang berikutnya adalah kita akan persiapkan untuk finishing sekarang tahap pertama kita amplas dulu semuanya yang ini dan ini kita amplas nanti ini kita dikasih wood filler yang ini dikasih wood putih pada bagian ini fokus pengamplasan adalah bagian-bagian sambungan dan mengebersihkan lem-lem yang tersisa yang boleh tidak terlap di bagian sebelumnya sampai semuanya halus untuk plywood bagian atas, bawah, dan di belakang karena sebelumnya belum di amplas jadi ini untuk mengamplas semeluruh permukaan agar dia lebih halus dan siap untuk didempul ya setelah selesai pengamplasan berikutnya adalah kita akan mendempul ya ini karena permukaannya teksturnya tidak rata jadi saya kepinginnya semuanya itu didempul rata supaya rapi lah ya biar kelihatannya bagus nanti hasilnya untuk bagian ini akan dibumpul seluruh permukaan biar dia lebih rata ya karena ini teksturnya tidak rata sedangkan untuk yang frame yang dikasih wood filler hanya bagian-bagian yang cacat dan terutama bagian bekas pocket hole agar dalam finishingnya terlihat lebih rapi ya ini dia semuanya sudah siap dikasih wood filler ini sudah didempul sudah di amplas kembali ini hasilnya yang di wood filler bekas pocket hole yang di wood filler jadi seperti ini satu seperti ini yang kedua ya lebih kurang sama dia halus tidak ada benjolan atau dia jedok ke dalam yang ini sudah didempul sudah di amplas halus 240 grit sudah mulus lebih kurang rata ya karena ini nanti untuk bagian bawah dari fotoboxnya jadi ini semua sudah selesai tahap pengedempulan dan wood filler sekarang berikutnya kita akan merakit si fotoboxnya yang bagian kiri kanan bawah atas itu kita rakit dulu yang ini nanti yang ini langsung dicat yang ini langsung dicat baru kita letakkan di 2 grit teratukan dengan frame nya sekarang kita rakit yang frame nya dulu ya pertama-tama kita akan menyambungkan yang bagian kiri dan kanannya ke bagian bawah ya ke bagian base ini yang base yang ini yang panjangnya 46 yang bagian atas yang panjangnya 45 ya yang ini dia lebih pendek 1 cm mari kita kerjakan dulu semua sambungan disini menggunakan lem dan disekrup kedua bagian diklem lalu di pre-drill dan baru dia dimasukin sekrup supaya dia tidak retak total semua ada 4 skrup itu klem yang tegak adalah untuk meratakan kedua bagian lalu dengan langkah yang sama dirakit juga untuk bagian sebelahnya supaya panelnya sama rata dengan tinggi frame jadi panelnya diletakkan di bagian bawah sebelum perakitan langkah-langkah perakitan yang lebih kurang sama dengan perakitan bagian bawah tadi lalu setelah perakitan semal bekas skrupnya ditutup dengan wood filler ya ini kemarin frame-nya sudah dirakit sudah di drive fit dengan bagian bawah atas ya dengan bagian belakangnya sudah pas yang kemarin ini juga kemarin bekas skrupnya sudah kita kasih wood filler nanti kita amplas lagi jadi kerjanya setelah di amplas ini kita akan mengecat ini warna putih dengan mencoba satu ini kita pernis kita lihat bagian-bagiannya apakah yang bagian kemarin ada getahnya menjadi jelek atau tidak kalau tidak menjadi jelek kita akan pernis semuanya ini hanya pengamplasan bagian-bagian wood filler yang menutup lubang skrup kemarin ya begini dia hasilnya setelah di amplas ya jadi tidak kelihatan lagi bekas skrupnya ini yang kedua sudah halus ya untuk pengecatan yang bagian panel ini dicat warna putih pertama kali dicat di bagian bawahnya dulu setelah selesai di bagian bawah lalu kita angkat dan kita letakkan di atas paint terus piramid lalu dicat juga bagian atasnya jadi dia tidak menunggu kering satu sisi kering untuk mengecat seluruh permukaannya ini hanya untuk menghemat waktu bagian frame dilakukan pertama kali letakkan terbalik ya jadi kita furnish dulu bagian bawahnya setelah selesai bagian bawahnya baru kita balikkan dan kita letakkan di atas paint terus piramid baru kita cat sisanya baru kita furnish sisanya bukan dicat ya ya ini dia hasil finishingnya yang ini jadi di furnish ya dua ini jadi di furnish sebanyak dua kali lapisan dengan di amplas diantaranya yang putih itu tiga kali lapisan dengan di dempul sebelumnya dan dikasih di amplas diantara lapisannya sekarang sudah selesai semua sekarang kita tahap perakitan akhir ya jadi yang harus ditempel ke frame tinggal yang bagian belakang bagian belakang di scrub dari belakang ini gak perlu apa namanya tidak perlu dilem hanya letak ditempel saja di belakang dengan scrub kalau yang ini bentuknya siku dia tidak miring jadi kita tidak perlu paksa-paksa cuman ini memang dipotong lebih kecil karena kebetulannya kayu sisa dia lebih kecil mungkin agak 3 mili 4 mili gitu lah tapi gak apa-apa ya yang penting bisa di scrub di belakangnya sambungan ini tidak menggunakan lap hanya dia di lubangin pre-drill dan di scrub ya ini sudah hampir selesai ya jadi yang ditempel permanen hanya yang di bagian belakang bukan permanen ya yang di scrub hanya di bagian belakang yang ini di atas ini bisa dibuka kalau misalnya kita kebutuhan kita mengganti atasnya dengan sesuatu yang tertutup atau mengganti lampu atau semacamnya yang bawahnya juga bisa diangkat ya ini kalau misalnya mau diganti latar bawahnya ya dan ini mungkin ada yang bingung disini ada dikasih gap ini dikasih gap lebih kurang 1 cm dikasih 1 cm ini adalah gunanya untuk misalnya kita mau kasih backdrop atau sesuatu yang kita bisa masukin disini atau seperti karton kita bikin melengkung ya kita bikin melengkung masuk dari atas masuk dari atas ini dan dia luncur ke bawah itu macam-macam jadi itu memang sengaja dibolongin diberikan celah sekarang yang terakhir sekali akan kita tempel diffuser di bagian pinggirnya dengan kita nempelnya hanya dengan menggunakan stapler ya jadi kita sekarang akan memasang kain seperti ini kain purti saja ya akan di stapler di bagian ujungnya untuk sebagai diffuser lampu ya ya selesai satu sisi kita lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya ya ya ini dia hasil akhirnya sudah selesai semua nanti habis ini kita coba foto-foto ya saya akan mencoba beberapa settingan pertama lampunya hanya dari atas kedua lampunya hanya dari kiri dan kanan jadi yang atas tidak dipakai dan yang ketiga kita berikan lampu dari tiga sisi objek yang kita foto adalah ini mainan anak saya nanti kita letak di tengah kita foto bagaimana hasilnya dengan satu satu lampu dua lampu atau dengan tiga lampu ini dia hasilnya foto tanpa lampu satu lampu dari atas dua lampu dari sisi kiri dan kanan tiga lampu dari tiga sisi ini foto dari lubang di atas ya lebih kurang begini tadi setup saya pada saat mencoba foto ya ini kalau semua lampunya hidup ya ini semua lampunya hidup kiri kanan dan atas untuk lampu yang saya gunakan semua lampu yang saya gunakan ini adalah lampu 9 watt ya tidak ada yang berbeda tapi saya memang tidak belum punya yang namanya studio apa lampu studio yang bisa nampak langsung terang sangat terang disini mungkin yang kalau untuk diffuser ini kita gunakan biasanya lampu yang sangat terang ya bisa 15 watt ke atas tadi hasil-hasil fotonya sudah sudah dilihat ya kalau saya pribadi saya pikir yang paling penting adalah lampu yang paling atas karena dia menerangi seluruh ruangan ini tapi kalau dia tidak memakai lampu yang kiri dan yang kanan bayangan di bawahnya sangat-sangat keras lah ya sangat terlihat bayangannya ya inilah hasil akhir dari foto boxnya yang ini sudah diberikan kain diffusernya sedangkan yang kiri saya belum ya yang kiri saya ini adalah punya saya pribadi ini saya bikin untuk saya sendiri sedangkan yang ini ini adalah saya bikin untuk kawan saya dia memiliki ukuran minima ini lebar dalamnya 36 cm karena dia menggunakan akrilik dan kaca di bagian bawahnya disini itu ukuran minimumnya sedangkan saya dia lebih kecil sedikit ini lebih kurang karena kayu sisa yang saya miliki hanya bisa untuk ukuran seperti ini untuk kedua ukuran ini mungkin beda lebih kurang berbeda 2 cm dalam lebar tapi ukuran yang lainnya sama ini mungkin dalam pemasangan saya diffusernya ini saya kurang rapi mungkin yang terbaik adalah setelah dipasang kain diffusernya ini diberikan lagi seperti trim jadi menutup bekas-bekas stapler yang sudah ada cuman karena proyek ini sudah memakan waktu lebih kurang 2 minggu pertama saya kecelakaan kecelakaan yang tangan saya kena table saw dan kedua saya berpindah workshop bisa dilihat daerah sekitar saya sekarang berbeda ya saya berpindah workshop tapi overall hasilnya saya puas ya saya tidak punya jointer saya tidak punya thickness planner tapi saya bisa membuat ini lebih kurang siku tidak 100% ya maksudnya lebih kurang siku dan masih bisa diakalin hasilnya pun dalam perakitannya tidak susah tebalnya lebih kurang sama hanya beda 1 mm paling banyak bedanya 1 mm tapi lebih kurang semuanya sama ya jadi dalam perakitan dalam pendempulan semacam macam lebih gampang kalau untuk teman-teman ingin membuat proyek seperti ini ukuran tidak dipatok seperti ini ya Anda bisa bikin lebih besar lebih kecil tergantung kebutuhan kalau pun tidak mau bisa menggunakan kayu bisa juga menggunakan kardus karena intinya adalah kita memiliki sumber untuk cahaya bisa di atas kiri kanan dan di depan adalah bagian foto sedangkan yang di belakang dan di bawah adalah untuk sebagai latar belakang atau backgroundnya dan ini bisa diganti ya dengan tadi yang saya tunjukkan ada 1 cm lebih kurang bolong di atasnya sekian saja video dari saya kalau Anda suka video ini boleh di like dan di share dan kalau ada tambahan boleh juga di komen di bawah dan jangan lupa di subscribe untuk video-video berikutnya terima kasih selamat menikmati